Halo semuanya, kenalkan nama aku Nisi, jadi dulu tuh aku biasanya bikin beberapa vlog di YouTube tentang keseharian terus selama aku exchange di Thailand, nah kali ini aku tuh sebenarnya pengen mereview kayak program exchange yang aku ikutin dan kayak cerita dari awal tes sampe bisa berangkat ke Thailand, karena dari dulu tuh aku bikin vlog gak pernah bikin yang kayak penjelasan tentang programku dan penjelasan tentang sekolah, keluarga, dan juga teman-teman AFS seluruh dunia, nah disini aku pengen cerita tentang itu nah jadi sebenarnya ceritanya tuh dulu aku waktu kelas A10 SMA, dulu itu tuh AFS cuman bisa waktu kelas 10, sekarang mungkin udah bisa waktu kelas 10 dan 11 ya nah dulu waktu kelas 10 itu beberapa bulan awal kepikiran untuk mencoba S1 di luar negeri, jadi aku pengen prepare dan pengen planning apa aja yang harus aku siapkan mulai dari kelas 10 SMA as a start, terus turns out aku dan ibuku menemukan suatu program namanya AFS YES untuk exchange program untuk anak SMA, jadi aku pikir kayak, it was a great opportunity gitu loh, karena kita akan merasakan exchange bener-bener pas di sekolah beda dengan misalkan kalau kita exchange pas kuliah, mungkin kita exchange kan untuk studi, dan kalau misalkan exchange di SMA itu kita bisa tinggal dengan keluarga orang, keluarga dengan negara yang bersangkutan terus kita juga bener-bener sekolah di sekolah sana, jadi kita belajar much more selama kurang lebih satu tahun gitu kan dan kita akhirnya memutuskan untuk ya udah aku daftar, and my mom was supportive, karena meskipun aku udah tunggal, beliau juga single parent tapi beliau itu tetep mengedepankan pendidikan dan pengalaman di hidupku, jadi I thankful for my mom for that dan akhirnya kita daftar, waktu itu di Jember gak ada chapter Surabaya, jadi aku tuh asalnya dari SMA Negeri 2 Jember nah disitu gak ada chapter, jadi kita harus kita chapter Surabaya, which is sekitar 5 jam dari Jember ke Surabaya jadi kita go back and forth untuk tes, tes tulis, dulu tuh ada tes pengetahuan umum, essay bahasa Indonesia, dan ada tes pengetahuan dasar bahasa Inggris terus juga ada wawancara, terus yang ketiga ada dinamika kelompok nah setelah itu kita nunggu-nunggu pengumuman tuh kan ada beberapa bulan tuh, dan sebenernya tuh sampai tahap dari awal tes, dari awal daftar tes, terus sampai tahap penempatan negara itu tuh kurang lebih satu tahun, beberapa bulan nah, dan aku emang yang paling terlambat sih untuk mendapatkan pengumuman penempatan dibandingkan temen-temen FS chapter Surabaya yang lain tapi ternyata aku duluan yang berangkat ke Thailand waktu itu aku berangkat tengah 1 Juli, sebenernya, tapi karena sakit jadi sempat didelay jadi 15 Juli nah, habis itu, udah deh di Thailand kan nah, pengumumannya tuh, I could not even describe it in one video, karena banyak banget hal yang bisa aku temukan dan mungkin kalian gak akan temukan as a tourist, kalo kalian misalkan tinggal di Thailand, pergi ke Thailand untuk beberapa hari aja gitu it's a whole different thing, karena kalian gak akan merasakan sekolah di sana, gak akan merasakan tinggal dengan keluarga Thailand itu seperti apa yang sesungguhnya ya, yang in real life gitu loh, bukan cuman kalian bersinggah sebentar as a tourist gitu kan yang mungkin kalian cuman ke jalan-jalan ke tempat destinasi, wisata gitu dan disitu aku juga bertemu dengan temen-temen dari seluruh dunia karena gak cuman aku aja yang exchange ke Thailand, tapi temen-temen aku dari Eropa, dari Amerika, dari Amerika Selatan, semuanya itu bener-bener punya nasib dan pengalaman yang sama seperti aku jadi kita sama-sama exchange di Thailand selama kurang lebih 1 tahun nah waktu itu tuh aku sempet kayak minder, karena aku juga Asia sendiri gitu kan meskipun itu sama-sama negara Asia, tapi sempet minder aja karena di camp-camp gitu tuh mungkin I cannot relate so much dengan mereka-mereka yang di luar Asia gitu dan, tapi it turns out it's super fun, karena kita ada beberapa camp untuk IFS jadi kita sering banget ketemu dan sering sharing tentang pengalaman dan juga kayak basic-basic knowledge tentang bahasa Thailand nah tentang family, keluarga aku itu banyak isinya jadi waktu itu, waktu aku exchange satu rumah itu ada sekitar 8 orang ada host mom, host dad, host sister sebagai adikku dan satu sekolah sama aku kebetulan terus ada host brother yang kuliah di kota Shanghai waktu itu aku penempatannya di Shanghai, bukan Bangkok terus ada kakak suku aku terus ada 2 nenek dari pihak host dad dan host mom terus ada om dulu tuh kita satu rumah dan itu tuh rumahnya sebenernya kayak is a business place gitu loh jadi emang banyak banget jadi mulai dari om, host dad, host mom itu semuanya ngurusin host bro juga sekarang ngurusin bisnis itu kita tinggal di satu rumah gede tuh nah tapi super fun karena kita bener-bener ngumpul jadi kalo misalkan ada ngotak warga ku yang sibuk I can communicate with other family members nah untuk sekolah sekolah di Thailand itu SMP SMA jadi satu jadi sekolahnya tuh gede banget nah aku waktu itu tuh ditempatin 3 bulan pertama karena masih dalam tahap belajar bahasa Thailand aku ditempatin di kelas Bilingual jadi gurunya itu speaking English all the time jadi mereka ada di luar negeri gitu mereka ngajar berbagai macam pelajaran dalam bahasa Inggris dan aku akhirnya pindah ke kelas yang bener-bener full Thai karena disitu udah bisa ngikutin bahasa Thailand dan macem-macem jadwalnya itu aku gak ngikutin persis satu kelas doang gitu jadi aku tuh dibikinkan kayak dibuatkan satu jadwal khusus untuk anak exchange karena kita kan ingin interculture exchange juga kan kita juga belajar banget culture jadi ditekankan banyak sekali Thai dancing pokoknya Thai culture termasuk Thai cooking fruit carving it's a thing loh dan it's a pelajaran kalo disana dan kebetulan aku karena anak sosial di Indonesia jadi aku masuk kelas sosial juga dan kelas bahasa jadi disitu bahasa di sekolahku tapi nantar-nantar di Thailand tuh akan ada fokus bahasa yang berbeda gitu loh jadi ada dua pilihan nah kalo di sekolahku tuh ada bahasa Prancis sama Jepang disitu aku pernah ngambil Prancis dan Jepang cuman karena aku lagi belajar ke Aksara Thailand jadi aku pengen fokus ke yang tanpa Aksara juga gitu jadi aku pengen fokus ke Prancis waktu itu jadi aku ngambil Prancis aja tapi aku sempet nyoba Jepang dan pusing aja gitu lah karena di sekolah juga ditransitnya ke Thailand karena sensei dan mulzioknya itu yang dari Prancis dan dari Jepang itu orang-orang bener-bener dari sana mereka bisa transit ke besar Thailand gitu jadi mereka juga Thai speakers jadi agak pusing gitu kalo men-transit semua semua itu ke bahasa Thailand dulu terus ke bahasa Indonesia nah jadi itu setelah sekolah sekolah itu super fun banget mungkin kalian suka banget liat detail drama tapi emang seseru itu mau ada class meeting bukan class meeting sih karena kita dibaginya berdasarkan warna jadi perwarna itu ada beberapa kelas dan bener-bener all out semuanya itu menyiapkan dekor tribun dekor kostum semuanya itu bener-bener all out dan itu seru banget sih karena pertandingannya itu banyak banget dengan olahraga tapi ada cerdas cermat juga terus ada exhibition banyak banget itu tentang sekolah terus jadi aku tadi sempat menyinggung tentang temen-temen IFS dari luar jadi kita itu beberapa kali selama program akan mendapatkan satu camp ketika kita setelah beberapa bulan tinggal di Thailand kita akan mendapatkan satu camp untuk sharing bareng dan juga ada orientasi gitu dari pihak IFS Thailand tentang what to manage and what to not kayak what to expect and what to not how to manage your expectations to be exact gitu dan kita juga sempat belajar beberapa bahasa Thailand juga disitu dan campnya itu juga kita jalan-jalan gitu lah bareng-bareng dan mengelusuri kayak Thai culture di provinsi lain jadi nggak cuma di provinsi aku aja jadi kita kumpul di suatu provinsi di tempat lain gitu dan kita aduh Thai cooking jadi kayak sekolah-sekolah itu disana tuh beda-beda gitu loh ada yang fokus ke Thai cooking ada yang farming dan itu suatu pelajaran gitu di sekolah and it's super fun karena aku bisa melihat beberapa culture sekolah-sekolah disana yang memang menetik berat kan culture gitu nggak cuma akademik aja gitu dan aku pernah juga sempat kayak action selama seminggu ke provinsi temanku yang lain dia dari Meksiko dan dia penempatannya di desa gitu dan seru banget sekolahnya itu kita belajar Thai farming dan itu beneran ada gitu Thai farming disitu jadi super fun karena di Thailand tuh sekolahnya bener-bener all out di semua pelajaran itu tuh seru banget sistemnya dan I can say pengalamanku kurang lebih setahun di Thailand itu tuh it's worth it karena banyak teman-temanku yang tanya kamu nggak gimana gitu ketinggalan satu tahun aku tuh beneran nggak nyesel sama sekali nggak ada beban apapun gitu kalau tidak ada selama aku mulai daftar dan sampai aku balik lagi ke Indonesia karena aku yakin emang program ini tuh worth it karena kamu bisa bener-bener dapat pengalaman baru yang nggak akan pernah kamu dapetin di sekolah kayak temen-temenmu yang lain gitu nah dan aku tuh kayak percaya aku bisa di posisi sekarang ini tuh karena program itu juga gitu kalau misalkan aku nggak berangkat mungkin aku nggak akan menjadi orang yang open-minded nggak akan menjadi orang yang paham tentang culture lebih detail orang lain dan nggak akan terwujud satu toleransi gitu loh diantara culture kita dengan culture orang lain yang berbeda gitu dan turns out selama di program aku juga mengajarkan orang lain tentang budayaku tentang agamaku jadi kayak mereka tuh juga dapat better understanding dari kita secara langsung gitu loh sebagai orang yang beragama Islam atau tinggal di negara yang berbeda dengan mereka seperti itu dan koneksi dari keluarga temen-temen baik temen-temen di Thailand maupun temen-temen dari seluruh dunia dengan mereka yang sama-sama tinggal di Thailand itu bener-bener unforgettable dan nggak akan pernah kita bakal lose contact dengan mereka dan menurutku itu suatu hal yang nggak akan pernah kalian pelajarin atau kalian dapetin di sekolah and it's a great and a worth it worth thing to do kalau misalkan kalian mau meninggalkan sekolah setahun that's a great that's the greatest thing that ever happened to your life karena aku juga percaya itu adalah sampai sekarang it's the greatest moment in my life karena it's not it's not like a year in your lifetime but it's a lifetime in your year jadi banyak banget hal-hal yang kita bangun mulai dari kita adaptasi terus sampai peak season kita dimana merasa so happy berada disini atau kita merasa homesick semua itu terwujud di dalam satu tahun gitu and it's so great kalau misalkan kalian tuh bisa dapet pengalaman itu kayak di semasa sekolah gitu karena it's kapan lagi gitu loh kalian bisa merasakan se comprehensive itu pengalamannya selain di program ini juga gitu dan aku rasa sih itu patut dicobakan buat kalian yang mungkin baru masuk SMA atau mungkin naik kelas 11 itu bisa banget dicoba program ini definitely must try okay that's all I can say thank you